Hai gambaran yang untuk punya ini habis bayang mungkin kalau ke depan atau lurus itu gas lagi oke Halo teman-teman kembali lagi dengan channel yang upload video di Bali setiap hari nah kali ini kita awali dari jalan bebas igusti ngurah dari Bali kita akan menuju mana ikutin terus video ini dan beberapa hari kemarin ini saya ada beberapa enggak lupa udah ada pesawat temen-temen yang Lion Air tadi lewat jadi kemarin-kemarin ada saya nggak upload video ya padahal saya biasanya upload setiap hari jadi kemarin karena istri saya lahiran nih teman-teman ya jadi kemarin masih standby dulu nih fokus di sana Oke sekarang kita jalan-jalan lagi nih teman-teman ya kita akan melihat suasana di Bali yang terbaru saat ini jadi sebentar lagi di Bali tuh Hari Raya Galungan nih teman-teman dan nggak lama lagi juga Hari Raya Nyepi wah ini Hari Raya Nyepi itu banyak yang menunggu ya walaupun lagi pas sebelum Nyepi itu teman-teman yang di Bali ada pawai ogoh-ogoh nah di sana itu selalu ramai bahkan antusias wisatawan pun juga banyak nih teman-teman saat menunggu pawai ogoh-ogoh oke sebentar di sini kita ke kanan aja ya di bundaran ini biasanya kan kita kesana teman-teman biasanya kita ambil jalur di Bandara Bali sekarang kita ambil jalur ke Bypass nih nah ini kesana ke bundaran lagi ya teman-teman oke jadi kita akan kemana pokoknya saya akan mengajak teman-teman agar tahu suasana terbaru di Bali saat ini di sebelah kanan kita ini adalah underpass ini teman-teman ya underpass bundaran Ngurah Rai jadi disini ada dua yang satunya di Simpang Dewa Ruci ya jadi disana underpass Simpang Dewa Ruci nah buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa diklik tombol subscribe-nya itu Pialegong ya teman-teman itu disana itu cukup terkenal dan populer juga itu Pialegong itu siapa nih yang ke Bali selalu beli Pialegong nih teman-teman disini ada rumah makan Padang teman-teman ya Minang $15.400 dollar itu naik turun-naik turun jadi disini saya akan mengajak teman-teman agar selalu mendapatkan update terbaru di Bali setiap hari karena memang channel ini update-nya setiap hari video terbaru pokoknya buat teman-teman oh ini di depannya ada yang jual ini bantal sama guling ya teman-teman nih bantal sama guling untuk lalu lintas sendiri di jalan bebas si Gusti Ngurah Rai Bali cukup sibuk ya teman-teman ya yang dari arah Bandara Bali ini SPBU oh SPBU nya cukup antre untuk mobil teman-teman ya ini ada kebab nih disini oke kita sambil pelan-pelan lah teman-teman mungkin kita akan masuk ke ini ya ke mana ya kita masuk ke gang aja lah teman-teman ya mungkin kita akan ketemu ke Jalan Raya Kutu nah ini ada bule nih naik motor bule-bule disini banyak yang ini teman-teman ya sewa motor di Bali karena memang sewa motor di Bali itu cukup mudah buat teman-teman siapa nih yang merencanakan liburan ke Bali mau sewa motor itu cukup mudah teman-teman nah cuman saya informasikan kembali nih kalau teman-teman sewa motor atau bawa motor liburan ke Bali jangan lupa nih jangan lupa nih tapi teman-teman bawa jas hujan ya teman-teman atau enggak teman-teman bisa membeli jas hujan yang sekali pakai oke kita lanjut sebenarnya lewat sini bisa teman-teman ya di depannya belok ke kiri ke Jalan Raya Kutu itu ketemu dengan nasi pecal buti loh teman-teman nah disini biasanya yang dari depan itu yang dari Jalan Raya Kutu disana kita disini melewati The keranjang oke ini ada petugasnya ini sekarang ini The keranjang nih di sebelah kiri kita nih teman-teman jadi The keranjang ini merupakan salah satu pusat pusat oleh-oleh di Bali yang cukup populer dan harganya cukup terjangkau nah ini adalah keranjang ini teman-teman ya terlihat banyak juga mobil-mobil atau motor yang parkir di sana kita lewat sini saja dah kita lewat Jalan Kendedes nah ini jadi sekarang kita melewati Jalan Kendedes nih teman-teman ini gacauan nih gacauan nih level-level pedas nih teman-teman sampai di sini yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu nih klik tombol like-nya teman-teman biar makin semangat kita sekarang masih berada di Jalan Kendedes Kuta Bali ya ini di kawasan Kuta Bali sebenarnya lewat gang di sini juga bisa teman-teman ini belok ke kiri dari sini ya tapi kita lurus aja ini ya ini kalau mobil di sini lurus nggak boleh teman-teman kalau motor masih bisa nih ini pasar ya ini ya beginilah teman-teman situasi dan suasananya kalau di Bali sendiri itu di beberapa tempat-tempat untuk wisata itu memang sudah rame-rame semua temen-temen Oke kita masuk pelan-pelan ini Oh ini motor mobil showroom ya nah disini kita ke kiri kita akan masuk ke Jalan Raya Kuta Bali teman-teman disini kita masuk ke Jalan Raya Kuta Bali jadi di depan ini jalan satu arah ya dari sana itu nggak boleh teman-teman dari kita nggak boleh ke sana Oke disini kita merapat ke sebelah kiri ya teman-teman karena kita akan belok ke kanan jadi kita merapat ke sebelah kanan loh tadi saya bilangnya merapat ke sebelah kiri Oke kita gas kalau mau ke kubuannya teman-teman bisa ke kiri sana kenapa saya upload videonya setiap hari ya tentunya biar teman-teman itu selalu mendapatkan gambaran yang untuk suasana di Bali ini kalau teman-teman dari sini mau ke pantai Kuta Bali bisa ke kiri ini Rp15.000 nih gohanku teman-teman yang nasi bukus Jepang ini SD banyak anak-anak SD baru pulang nih teman-teman ini SD nomor satu Kuta ini kalau mau ke pantai Kuta teman-teman bilang ke kiri saja nih di sini deket dari sini kalau mau ke pantai Kuta itu tinggal ya berapa menit ya ya enggak ada lima menit sih teman-teman dari sini Oke kita gas lagi jadi sekarang kita sudah memasuki jalan Raya Kuta Bali yang satu arah ini adalah jalan satu arah teman-teman banyak anak-anak pulang sekolah ya yang di depan itu dari arah legian biasanya sebelah kiri nah itu bulinya berbelanja tuh nah nih lagi bulinya berbelanja di pasar ya teman-teman ya seru sekali Wow di sini cukup ramai jadi di jalan Raya Kuta Bali cukup sibuk untuk di siang hari ini cuaca yang panas tapi mendungi ini gimana nih teman-teman ya jadi cuaca itu panas tapi mendung sekali nih jadi gerak gitu teman-teman ini jual helm nih ganti ban di sebelah kiri ini jalan satu arah teman-teman ya kita harus sabarlah karena kita nggak buru-buru juga ada bengkel motor ini di depan itu karena biasanya banyak yang belok ke jalan Majapahit ya teman-teman ini aksesoris nih sebenarnya Alfamat ini kalau ke kiri kita ke jalan Majapahit teman-teman oke di sini ada tempat karaoke yang cukup populer ada naf nah itu teman-teman ya dulu sering karaoke disini biasanya sama teman-teman kerja itu dulu ya patungan gitu teman-teman karaoke ngilangin stres Lail ada KSC di sebelah kanan supermarket domino di sebelahnya SPBU ya teman-teman nah bule-bule nih jalan kaki nggak pakai kaos nih kuat deh teman-teman ya nah ini itu BTS tuh bus Trans Metro Dewata sudah sering saya ilumasikan ya untuk BTS teman-teman ayam tempong nih sebelah kiri ini hotel nih kalau sekarang nyari hotel sudah mulai ada yang promo sih teman-teman ya kalau pas musim liburan tuh baru susah nyari promo hotel apalagi kalau tahun baru Wah jangan harap ada promo hotel ya mungkin ada 12 aja teman-temannya agak susah kalau pas tahun baru mendekati tahun baru atau malam tahun baru penyari promo susah sekali Oke ini jual nasi ini BTS lagi jadi BTS atau bus Trans Metro Dewata ini jaraknya kan dekat-dekat teman-teman yang nggak jauh Oke kalau kita ikutin jalan ini terus ketemu dengan lampu merah dimana yang lampu merah itu nanti akan ketemu dengan jalan bypass Sunset Route atau jalan Imam Bonjol dan Pasar Bali teman-teman oke kita lanjut ini ada masjid ya Masjid Ar-Rahmat di sebelah kanan tadi ini kalau teman-teman mau ke jalan Dewisri Kuta Bali atau sentral parkir Kuta itu bisa belok ke kiri di depan sini karena di depan sini itu ke kiri ini sudah sentral parkir Kuta teman-teman oke kita gas mungkin teman-teman ada informasi yang ingin disampaikan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman dan mungkin teman-teman ada informasi juga yang requestan mungkin silahkan ditulis juga di kolom komentar pokoknya setiap hari kita akan jalan-jalan virtual nih teman-teman ya sepertinya lah untuk suasana terbaru di Bali kita sekarang sampai di lampu merah ya teman-teman ya nah di lampu merah sini oh ini bulenya nih di lampu merah sini kita kalau ke kiri bisa menuju ke jalan legian teman-teman atau ke jalan Dewisri Kuta dan kalau teman-teman lurus masih tetap ke jalan Raya Kuta Bali sampai jalan Imam Bonjol pokoknya ini kalau lurus ya sambil menunggu nih teman-teman jangan lupa diklik tombol like-nya ini kalau dari sini truk nggak boleh ke kiri ya jadi truk tidak boleh belok ke kiri dari sini teman-teman karena setelah ke kiri kita akan masuk ke jalan Patah Jelantik itu kalau misalkan ke jalan Majapahit juga kalau truk besar ya teman-teman ya apalagi ke legiannya mungkin kecuali kalau ada proyek baru bisa Oke kita gas ini teman-teman ya kalau ke kiri masuk ke jalan Patah Jelantik jadi teman-teman di ini Dewisri Food Center nih bisa masuk lewat sini ini ataupun jalan Dewisri ya oke tentunya jika video ini memberikan gambaran buat teman-teman yang bermanfaat untuk teman-teman yang berkang dengan Bali jangan lupa nih di subscribe dan di share video ini sebanyak-banyaknya nah seperti inilah cuaca yang cukup cerah-cerah shadow ini teman-teman ya ini agak sembahyang mungkin Bali nikmat nih seafood ya tadi tuh asik oke di sini kita akan ke kiri jadi lurus ke jalan Limah Bonjol dan pasar Bali teman-teman kalau ke kiri kita bisa lurus kalau kedepan atau lurus itu ikutin isyarat lampu nah disini kita ke kiri jadi bisa langsung lurus ini selam motor juga banyak nih ya kalau selam motor banyak teman-teman ya kalau misalkan teman-teman masih memotor itu yang penting ada KTP dan tentunya juga ada surat izin mengemudi atasin teman-teman nah itu yang dari arah depan cukup patut ya untuk mobil-mobil teman-teman di Jalan Bepas Sunset Route sekarang ini kita waktu ini pernah saya update untuk review hotel di Jalan Bepas Sunset Route ya teman-teman silahkan di cek di playlist mungkin kalau penasaran untuk videonya ini ada jual bakso nih jalan saya kalau lihat bakso itu jadi lapor dan oke nih teman-teman sampai sini dulu ya untuk videonya tentunya terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dan yang kangen dengan Bali bisa pasti tentunya nih kangennya dengan Bali Oke sampai sini dulu terima kasih banyak semoga dilancarkan urusannya dan dilancarkan rezeki nya semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada dan salam sejahtera buat semuanya terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax